Halo, Kak Rian. Boleh aku invite jadi co-host, jadi silahkan di-assess ya, Kak. Itu buat teman-teman yang baru datang, kalau misalnya nanti mau tanya, boleh langsung aja request to speak aja. Halo, Kak Rian. Halo, halo. Kedengaran suaraku? Aman, Kak. Oke. Kak Rian, udah ini? Udah di rumah. Oh. Oke, tumbe nih. Bisa pulang cepat ya, Kak? Iya, begitu. Oke, oke. Kita mau tunggu beberapa menit lagi sebelum mulai? Kirainya langsung mulai aja. Aku intro dulu kali ya. Oke, aku ambil minum bentar ya kamu. Boleh, boleh. Oke, sip. Silahkan, Kak Rian. Oke, guys. Halo, selamat malam. Welcome to our Twitter space. Guys, hari ini kita akan bahas tentang saat yang tepat untuk resign dan switching karir, bareng Kak Rian Duana. Jadi, kenapa sih kok ngebahas tentang switching karir dan juga saat resign yang tepat? Karena sebentar lagi, guys. Akan tiba masa puasa. Dan setelah masuk puasa, kita akan merekan, of course, keagamaan yaitu lebaran. Dan menariknya nih ya, terdapat fenomena bahwa kalau habis lebaran ini, banyak orang yang resign setelah mendapat THR. Tujuannya nih ya, tujuannya agar bisa pindah pekerjaan tetapi tetap mendapat THR di dua perusahaan begitu. Di dua perusahaan begitu ya. Jadi, yang lama dan baru tetap mendapat THR begitu. Jadi, fenomena ini menyebabkan banyak kelewangan pekerjaan yang dibuka di berbagai perusahaan nih. Nah, jadi sekarang nih, sebenarnya waktu yang tepat banget ya buat kita itu, buat kalian-kalian untuk menimbang, menimbang-nimbang apakah ini saatnya untuk resign, ini saatnya untuk pindah pekerjaan, switching karir, dan sebagainya. So, hari ini kita akan bahas saat yang tepat untuk resign dan switching karir, dan apa aja sih yang perlu dipertimbangkan begitu bareng Kak Rian Duan. Kalau misalnya teman-teman pengen sharing ataupun pengen tanya, bisa langsung aja regastus week, karena nanti aku akan asis. Oke, by the way, sambil nunggu teman-teman kalian balik, teman-teman bisa request to speak, ataupun bisa tanya kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen dihajuin. Halo. Halo, Karian. Sudah balik, Kak Aman? Aman. Oke deh. Nah, Karian, bener gak sih, Kak? Kalau misalnya, oh, sebelum kita mulai mungkin kenalan dulu kali ya, betul-betulnya lupa lagi. Mungkin betul-betulnya aku Debbie, disini aku akan berdekat sebagai moderator, disini gue akan sendiri, karena gue akan bersama Karian. Halo, Karian. Boleh kenalan paling ya sama audiens disini yang maybe pertama kali nih dengerin Teater Space bareng Karian. Oh iya, halo. Selamat malam semua. Nama aku Lian Duwana. Aku sekarang bekerja di salah satu media agensi di Indonesia. Ya, kebetulan sudah sekitar 10 sampai 11 tahun ya berkarir profesional. Dan ya, semoga malam ini sharing saya bisa membantu. Oke, ini akan membantu banyak ya. Oke. Nah, mulai ya, Kak. Pertama-tama aku pengen tanya nih, Karian, ya. Sebenarnya, bener gak sih, Kak, kalau misalnya perusahaan itu buka lawongan, banyak buka lawongan itu sehabis masa bagian THR atau sehabis lebaran begitu, Karian? Betul. Nah, itu dikarenakan banyak yang resign ya, Kak. Mungkin sehabis mendapatkan THR. Iya, maksudnya kalau dibilang secara finansial ya kan orang-orang habis dapet THR, kan. Jadinya ya, ya itulah waktunya untuk resign, habis dapet THR. Sah-sah aja kok banyak yang begitu. Yes, bener-bener. Jadi, memang tujuannya ya biar dapet THR ya di pekerjaan lama dan juga di pekerjaan yang baru begitu. Oke. Jadi, sekarang nih, sebelum memang puasa dan juga pembagian THR, mungkin waktu yang tepat kali ya, Kak, untuk menimbang-nimbang apakah gue perlu mungkin pindah kerjaan, ataupun switching karir, ataupun resign saat memang pekerjaannya kurang nyaman begitu ya, Karian ya. Iya. Jadi, right now nih, silahkan direnungkan ya, guys. Begitu. Oke. Nah, mungkin pertama-tama kita bakal lihat dulu kali ya, definisinya maybe switching karir dan juga switching jobs itu apa sih, Kak? Bedanya kalau misalnya pindah karir ataupun pindah kerjaan begitu, Karian? Oke, ibaratnya kalau gampangnya ya, switching karir itu dari karyawan, saya sekarang karyawan, terus tiba-tiba saya jadi DJ. Oh. Paham nggak? Kalau DJ kan memang field-nya beda, habis itu spesifikasinya juga beda gitu. Nah, itu tuh switching karir namanya. Tapi, misalnya saya switching jobs tadi ya, ganti kerjaan. Ganti kerjaan ya, dari misalnya saya sekarang marketer. Saya pindah ke perusahaan berikutnya ya sebagai marketer lagi, kayak gitu. Oke, oke. Jadi perbedaannya di situ ya, kalau switching karir memang secara karir path, secara pekerjaan memang berbeda. Nah, for example dari marketer jadi DJ, jadi marketer jadi for example, bisa desain grafis gitu ya, misalnya. Tapi kalau misalnya switching jobs itu hanya pindah perusahaannya aja kali ya, Karian ya? Iya, betul. Tetap sebagai marketer, tapi hanya ganti perusahaan atau pindah tempat kerja begitu. Yes. Oke, oke. Nah, kalau tentang switching jobs dulu nih, Kak. Kata orang-orang ya, waktu ideal untuk pindah kerja begitu ya, switching jobs itu setelah 3 tahun gitu. Menurut Karian, kenapa kebanyakan mikir seperti itu? Dan juga apakah biar nggak dianggap kutul loncat begitu, Karian? Pasti, karena kalau 3 tahun ya, menurut saya sih itu adalah waktunya biasanya ya, kalau sepengalaman saya sih 3 bulan pertama itu kan masa adaptasi kamu. Misalnya nih ya, saya pindah kerja habis lebaran gitu ya. Nah, 3 bulan pertama kan itu kan masa probation sih ya. Itu adalah masa di mana kamu mengenal orang-orangnya, di mana masa kamu mengenal kulturnya itu seperti apa, dan di mana kayak masa kamu tuh tau kira-kira nih bisnisnya itu seperti apa sih perusahaannya. Nah, itu bisa dalam 3 bulan pertama. Nah, setelah lulus probation sih gitu kan, kan baru tuh ya, kita kelihatan tuh yang kayak, oh iya, kulturnya tuh kita bisa, apa ya bisa kita rubah, kita bisa kontribusi apa, segala macem. Itu biasanya dalam 6-9 bulan, makanya setahun. Makanya, biasanya gitu kan, kamu tuh akan tau, kamu tuh cocok nggak di satu company itu dalam setahun. Wajar ya, paham ya sekarang ya. Oh, setahun ya, baru bisa merasakan ya. Iya, kira-kira setahun. Bahkan, kadang-kadang 10 bulan. Karena ya, balik lagi, kalau kamu mau resign plusin 12 bulan, ya di bulan ke-10 kamu harus tau tuh, kamu cocok apa nggak, gitu kan, sama perusahaannya. Nah, berikutnya kamu udah tau setahun, gitu ya, dua tahun atau, nah, tahun-tahun berikutnya kan kamu udah tau nih luar dalamnya company-nya. Kamu baru bisa lihat dong, oh ini yang bisa diganti, itu yang bisa diimprove, segala macem. Makanya, disarankan, dua tahun, tiga tahun. Karena di tahun kedua dan tahun ketiga itu adalah waktu di mana kita tuh, oh gue udah kenal nih, gitu, sama perusahaannya. Apa nih yang bisa gue lakukan ya, gitu. Itu biasa dalam jangka waktu dua tahun, tiga tahun. Nah, kebetulan kalau misalnya kerja di startup, atau kerja di tech company, speed-nya kan kencang banget ya, tuh, perusahaan gitu. Jadinya, dalam dua, yang biasa kita lakukan dalam dua tahun atau tiga tahun itu, kita bisa lakukan dalam waktu setahun. Karena kan perusahaannya perlu dibangun secara cepat, iya nggak? Makanya, biasa dua tahun dan tiga tahun itu adalah yang normal. Perusahaan dengan speed yang normal. Tapi kalau speed-nya hyperspeed mah, setahun juga udah bisa banyak banget, ngapa-ngapain, gitu. Oke, oke. Jadi, memang ada proses adaptasi dulu ya, Kak, kekerjaan kita, begitu. Dan itu biasanya makan waktu setahun nih, baru bisa berasa kali ya. Gue memang nyaman atau tidak dikerjaan ini. Dan of course, after maybe two years again, setelah setahun atau dua tahun, baru tahu nih, apakah memang di pekerjaan ini, kitanya sudah berkembang, atau seberusaha memang sudah berkembang, atau stagnan, atau pekerjaannya sudah lumayan, apa ya, membuat kita belajar banyak, begitu. Apakah kita itu udah belajar banyak ilmu di sini, dan juga apakah apa yang kita dapatkan itu sesuai, apa yang kita pengen dapatkan itu memang sudah kita dapatkan, begitu. Ekspektasi kita dalam pekerjaan ini, mantanya. Mungkin orang-orang mikirnya, oke, it's time to maybe pindah ke tempat yang baru, dan belajar hal baru juga, begitu, kayaknya, Kak. Iya, sebetul. Oke, oke. Dan emang kalau misalnya nih, nunggu setelah tiga tahun itu sudah aman kah, untuk menghindari, maybe ya, anggapan sebagai kutu loncat, begitu, Kak. Sebenarnya, iya sih, aman-aman aja. Oke, oke. Jadi emang kalau sudah tiga tahun, lumayan lah ya, masa pengabdiannya, begini, anggapannya. Iya, betul. Oke, oke. Nah, apakah Kak Ryan setuju ya, maksudnya bahwa berpindah-pindah perusahaan, begitu, setelah tiga tahun pindah, dua tahun pindah, gitu-gitu, terus, itu lebih cepat meningkatkan jejak Karin nih, daripada menekuni pekerjaan di suatu perusahaan saja, begitu, Kak. Saya sih belum bisa bilang begitu ya, tapi balik lagi, tentu opportunity-nya apa nih yang ditawarkan. Karena, buat saya ya, saya nggak tahu sih, tapi tergantung sebenarnya. Semua jawaban saya itu selalu tergantung. Kayak misalnya nih, ada perusahaan, misalnya contohnya perusahaan toxic banget, sehingga karyawannya harus keluar dalam jangka waktu di bawah setahun. Nah, ketika karyawan itu di-interview sama HR-nya, terus dibilang gitu kan, oh ini toxic banget nih perusahaan, gitu. Itu kan ada faktor di luar kontrol dia. Iya kan? Nah, makanya menurut saya, balik lagi, HR-HR kan udah pada pinter nih sekarang, punya teknik menggali yang bagus-bagus, gitu kan. Makanya, ya sekarang, balik lagi, kalau kamu ada di satu perusahaan, atau di tempat yang nggak bisa bikin kamu berkembang, terus kamu mau live dalam waktu setahun, ya menurut saya sah-sah aja. Sama logikanya dengan ketika kamu udah stay di perusahaan selama tiga tahun, tapi kamu masih bisa ngerasa berkembang di situ, ya jangan pindah. Sebenarnya sesimpel itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, buat yang loncat-loncat nih, gitu kan, karirnya tuh ngedakinya gimana, gitu. Kalau saran saya, gitu, saya sih ngeliatnya tergantung lagi orangnya ya. Kalau misalnya memang dia loncat-loncat nggak tahu apa yang dikejar, itu akan ketahuan kok. Dari pas lagi interview, pas lagi ngobrol, pas lagi, pas lagi, pas lagi ngobrol, gitu kan. Alignment sama EJR-nya, sama master-nya, gitu. Nah, itu pasti yang rugi ya, yang loncat-loncat, gitu. Oke, oke. Jadi memang harus memiliki alasan yang lumayan kuat lah ya. Kenapa kok misalnya riset dari tempat sebelumnya, dan udah ke kerjaan yang baru, gitu. Oke, oke. Nah, kalau dari Kak Rian Duwana ya, sebenarnya apa sih, Kak, alasan yang memang lumayan valid, gitu ya, untuk kita pindah, gitu, dari kerjaan satu, dari kerjaan lainnya. Apakah memang semata-mata, karena tidak berkembang sama, atau juga bisa, karena alasan lainnya, for example, karena, eh, gue dapet tawaran yang lebih oke nih, tapi gue baru setahun kerja, jadi yaudah, pindah aja, gitu. Apakah itu termasuk yang valid, atau tidak valid, boleh. Karena bisa, di-stimbing sih ya, mana yang, alasan yang oke nih, yang baik, dan kurang baik, gitu. Nah, saran saya sih gini, ini gak ada rumus benar-salahnya ya, tapi begini, semua balik lagi, tergantung apa yang kamu value. Kalau kamu value-nya uang, dan kamu akan mengejarnya uang, ya, begitu ada opportunity yang uangnya lebih bagus, segala macam, ya kamu kan pasti akan kejar terus, kejar terus, kejar terus, gitu ya. Valid gak alasannya? Valid. Saya mau cari uang yang lebih, Tapi pertanyaannya gini, kalau kamu, di, kalau kamu sebagai HR, habis itu kayak, kamu dideketin, atau di, ada orang mata, ibaratnya yang selalu mengejar uang, ngelamar ke tempat kamu. Kamu kan pasti akan mikir, kan? Oh iya, nanti kamu bisa ditawarin lagi, di tempat lain, dia ntar cabut nih. Itu kan jadinya yang kayak apa ya, yang kayak, orangnya tuh jadi kayak, aduh ini orang mata duitan banget, males lah, dan gawan-gawan, dan lain-lain gitu kan. Nah, beda sama ketika kamu resign, kayak, oke pak, saya resign, tapi, karena saya udah gak ada ruang buat berkembang, atasan saya sama saya, juga kayaknya levelnya udah sama, tapi kok, saya lagi, saya lagi gak ada posisi nih, gitu kan, untuk saya bisa. Oh, stop. Iya, gitu. Itu kan jauh lebih enak ya, lebih valid. Tapi, buat orang yang, sorry, mengejar uang, alasan itu valid gak? Gak valid. Gitu. Buat orang yang mengejar room, untuk pertumbuhan, alasan buat mencari uang valid gak? Mungkin gak valid juga. Makanya balik lagi, tergantung masing-masing orang, apa yang di value, apa yang dihargain dalam hidupnya. Karena ya, kamu mengambil keputusan kan, berdasarkan value yang kamu punya, iya gak? Gitu. Kalau saya sih, patokannya begitu ya, jadi gak ada alasan yang lebih valid, yang mana yang gak valid, semua balik lagi, tergantung orangnya. Oke, oke. Jadi memang tergantung, apa yang dikejar lah ya, dari orang tersebut. Tergantung apa yang dikejar, dan apa yang dihargai. Oke, oke. Jadi, ya, bisa, diperhatikan ya, apakah, memang, maybe, pindah pekerjaan itu, memang sesuai, apa yang, gue kejar, apa yang sesuai, apa yang gue mau, for the sake of, you know, pindah aja gitu. Iya, betul. Oke, menarik, menarik. Nah, kalau dari kalian sendiri, sebenarnya, apa sih, misalnya nih, orang, sudah, tiga tahun gitu ya, kan jadi mikir ya, apakah gue, emang harus pindah kerjaan gitu, jadi mikir, karena orang, karena misalnya, merasanya teman-teman gue, pada pindah-pindah, dan yang ini, udah kerja di tiga perusahaan, yang ini, sudah kerja di, sudah punya perkenalaman, kerja di sana sini gitu. Nah, untuk orang yang, memang, jadi, bingung ya, atas sekitarnya begitu, apa sih, Kak, yang, apa aja, hal-hal yang harus dipertimbangkan ya, sebelum kita memutuskan, untuk mungkin, pindah kerjaan begitu, Karian. Nah, saran saya, saya selalu percaya, prinsip yang namanya, jangan kejar, apa yang bisa datang sendiri. Jangan kejar, apa yang bisa datang sendiri. Gaji, jabatan, pengaruh, itu kan semuanya, otomatis ya, ketika, orang yang interview kamu, perusahaan yang kamu, mau coba buat, lamar itu tuh, ngeliat kamu siap, untuk di posisi itu. Paham ya, Dibi ya, gitu, jadinya, kalau saya sih, selalu percaya, buat saya, parameternya adalah, saya akan selalu, mengembangkan diri saya. Saya mau punya kapasitas, yang lebih besar lagi, saya mau punya tanggung jawab, yang lebih besar lagi, dengan kapasitas, dan tanggung jawab, yang lebih besar, uang, dan jabatan, akan ikutin. Nah, mungkin, itu adalah, parameter, yang harusnya, kita coba pikirkan, ya, ketika kita, mau untuk, melamar pekerjaan. Ketika kamu udah stuck, bukan stuck ya, ketika kamu udah 3 tahun, di sebuah perusahaan, terus, pengen cari kerja. Pertanyaannya, yang selalu akan saya tanya, ke diri saya sendiri, adalah, perusahaan ini, bisa memberikan saya, ruang untuk bertumbuh gak? Perusahaan ini, bisa membantu saya, untuk bertumbuh lagi gak? Karena, kalau masih bisa, ya kenapa harus pindah? Wah, oke, oke, jadi, masih, reflect, dulu kali ya, apakah memang, di perusahaan ini, gue tetap, stagnan aja, apakah kalau misalnya, stagnan ya, of course, gue harus pindah ya, tapi kalau misalnya, di perusahaan ini, memang, gue masih bisa explore, gue masih bisa belajar, banyak hal, ya, gak ada salahnya pun, kalau misalnya, gak pindah. Iya, dulu. Hmm, menarik, menarik, dan mungkin, orang-orang mikirnya, FOMO kali ya, karena ngeliat, temen-temennya, sudah banyak, you know, pindah sana, pindah sini, begitu, dan, jadinya, dia, jadinya orang, orang-orang jadi, merasa, there's something wrong, gitu, atas decision-nya, untuk stay, selama tiga tahun, begitu. Nah, kalau dari karyan, tapi kan ada ya, orang yang bisa, merasa dirinya itu, tetap, ada di zona nyaman, tapi dia gak merasa nih, kalau dirinya tuh, udah gak ada tempat nih, untuk berkembang, begitu, maksudnya adalah, sudah nyaman nih, di zona nyaman, gitu. Kayaknya, ah gue disini, udah oke-oke aja, kerjaan, udah otomatis, gue udah afal, luar dalam, kerjaan oke, gajinya, ya masih disini-sini aja, ya gak apa-apa lah ya, gitu. Nah, itu, gimana tuh karyan, apa, how to realize, gitu, kalau misalnya, kita itu, sudah waktunya keluar nih, dari zona nyaman, sudah waktunya explore, hal baru nih karyan. Balik lagi ya, ini semua kan dilihat ya, dari value-nya orang-orang itu, kalau saya misalnya nih ya, misalnya nih, ini contohnya misalnya, saya kerja 9 to 5, setiap hari, pulang, pulang kantor, saya ada anak, ada istri yang harus dirawat, misalnya kayak gitu. Wajar gak kalau dia mencari kestabilitas dan kenyamanan? Wajar banget, Dep. Ya kan ya, wajar kan, bukan kayak yang, bukan kayak sesuatu yang salah, atau dosa banget, gitu. Benar. Makanya, balik lagi, gitu kan. Kamu ada di zona nyaman tuh, gak masalah, gitu. Di zona nyaman, itu adalah pilihan. Paham ya Debbie ya, gitu kan. Jadinya gak salah loh, buat ada di zona nyaman. Karena, di zona nyaman, itu adalah, tempat dimana kita bisa beroperasi, gitu kan. Untuk kita bisa, yang tadi saya bilang, gitu. Gue udah nyaman kerja 9 sampai 5, ya sekarang orang gue pengennya, main sama istri sama anak gue, gaji yaudah lah, segitu-segitu aja. Gak masalah kok, karir gak apa-apalah, mentok. Yang penting gue bisa punya, waktu lebih sama ibu dan, sama istri sama anak gue, gak masalah. Makanya, buat saya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang kayak, aduh gue gak bisa nih kerja 9 sampai 5, gue kok ngerasanya, gatel ya pantat gue, kalau di kantor duduk aja, kan gak ngapa-ngapain, gitu. Ada juga, gitu. Makanya, saya parameternya adalah, setiap season hidup, pasti selalu berbeda, Debbie. Setiap stage hidup, itu tuh pasti, beda, ininya ya, apa ya, beda prioritas, beda apa yang kita value. Dulu mungkin, waktu saya masih semenurut kamu ya, wah saya gak apa-apa tuh kerja, dari jam 9, pagi, kalau bisa sampai jam 10 malam, gak apa-apa. Gitu. Tapi, semakin, kita senior, semakin dewasa, gitu. Saya lebih memvalue, waktu istilahat. Gitu. Nah, jadinya, ketika saya ada di zona nyaman saya, gitu kan, misalnya saya kerja nih, terus saya udah ada di zona nyaman, gitu. Oh iya, yaudahlah, kerjaan ini yang penting, waktu istilahatnya banyak. Gue bisa, baca, gue bisa ngapain, gue bisa Twitter space, kayak gini, gitu. Makanya, satu, gitu. Tapi kalau saya gak, gak tahan juga, gak apa-apa juga. Paham ya, teman-teman sama Debbie semua disini, gitu. Ini jelasin ini mesti agak panjang, biar, biar gak, salah kaprah nih, Makanya satu, saran saya, kalau kamu, ada di zona nyaman, satu, pastiin value kamu, atau prioritas kamu dulu. Apakah, kamu berada di zona nyaman, sesuai gak sama prioritas kamu? Sesuai gak sama value kamu? Karena kalau sesuai, ya gak apa-apa. Itu yang pertama. Kalau gak sesuai, baru kita cari. Terus tip saya, yang kedua, kalau misalnya kamu ada di zona nyaman, dan butuh buat keluar, gitu kan. Coba deh, baliklah lagi, pikir. Kamu tuh lima tahun lagi, dari sekarang, kamu tuh mau kemana? Kamu tuh mau ngapain? Kamu tuh ada yang pengen dikejar gak? Dan apakah, gitu kan ya, kamu, gitu kan ya, dengan misalnya stay di zona nyaman, atau keluar dari zona nyaman, itu tuh bisa membantu, untuk mencapai tujuan itu gak? Karena kalau membantu, ya yaudah. pilihlah pilihan, yang membantu kita, untuk lebih dekat, kepada tujuan kita, di lima tahun mendatang. Gitu. Jadinya, ini yang bisa jadi checklist kita ya, buat stay di zona nyaman, atau keluar dari zona nyaman nih. Sama, yang ketiga, gitu kan, saran saya adalah, jalanin. Karena kebanyakan orang tuh, kadang-kadang gak mau dijalanin, Dep. Gitu. Gak mau membuat pilihan. Padahal ya, ketika kamu membuat pilihan, kadang-kadang jalan-jalan itu, yang ditunjukin ke kamu. Gitu sih. So, seberapa, seberapa, susah kau memilih, apakah memilih untuk stay, atau memilih untuk cabut, jalanin. gitu. Oke. Itu menurut saya ya, menurut hematnya saya. Jadi, emang harus di, renungkan lagi, kalau ya, apakah memang, ini yang, kamu inginkan gitu, berada di zona nyaman, emang, hal yang, sekarang ini, dibutuhin mungkin aja, dia memang, selama ini, merasa, udah cari-cari kerjaan, udah pindah kerjaan, disana-sini, dan sekarang, nemu, hal yang ngebuat, yang udah cocok banget nih, sama dirinya. Ini udah passion gue, ini udah, waktunya, waktu kerjanya pas, gue bisa masih main, hobi gue, masih bisa, ngeliat keluarga, ngasih waktu, untuk keluarga juga, ya itu mah, gak apa-apa gitu. There's nothing, with, being, comfortable ya. Not always on the move lah, paling gak. Ada fasenya, dimana kita, not always on the move juga gitu. true. Oke, oke. Nah, tetapi, walaupun, begitu sebenarnya, waktu udah disunuh nyaman, kita, gak selalu stuck sih ya, karyanya. Karena, saat kita nyaman, kita jadi terbuka nih. Oh, gue bisa explore, maybe, skill-skill yang pengen gue explore. true. For example. Atau, gue bisa ngejalanin hobi gue, yang selama ini gue hold gitu ya. MMPB, bisa jadi keran pemasukan lain juga gitu ya. Syukurlah, kalau bisa, itu bisa, bisa sharing juga di sosmed kayak kalian ya. Iya, true. jalanin passion-passion lain yang memang, masih on hold dulunya, karena dulunya, bener-bener hustle banget. Dan bahkan, mungkin gini ya, coba deh, kita bedain antara, tempat kerja nyaman, gitu kan ya, atau udah nyaman, kerja di tempat situ gitu kan, sama mencari pengalaman baru. Gitu. Saya lebih suka pakai bahasa begitu ya, mungkin kalau pakai zona nyaman, atau apa gitu, kayaknya, agak, abstrak, iya gak sih? Tapi, kamu udah nyaman, di tempat kerja sekarang, kerjanya enak, gajinya enak, sembilan sampai lima, gitu ya, misalnya, gak usah lembur-lembur. Tapi ya, pasti tempat kerja kan, setiap tempat kerja kan, gak ada yang sempurna kan. Adanya tempat kerja yang sehat, nah, yang mana yang bisa kamu tolerir? Itu, yang harus kita cari. Oke, benar-benar-benar. Oke, nah, lanjut nih, tadi kan Karian ngomong tentang lima tahun lagi ya, memikirkan, oh, nanti gue lima tahun lagi, tujuannya akan kemana. Nah, ini ada hal yang menarik nih, Kak, apakah memang karir itu perlu di-planning sebegitunya? Kalau untuk Karian, apakah memang begitu, Kak? Apakah harus di-planning? Kayak, gue nanti, sini ke sini, maksudnya, nanti gue harus di usia berapa, mencapai digit berapa, atau apa nih, yang bisa di-planning gitu, Kak, dari karir. Kalau memang harus di-planning. Karir itu harus di-planning memang. Karena gini, misalnya, nih ya contohnya, kamu, misalnya, mulai masuk jadi, eksekutif lah, biasanya. Nah, kamu harus planning doang, oh, oke, tiga tahun lagi, saya mau jadi manajer, misalnya. Atau lima tahun lagi, saya mau jadi division head. Nem tahun lagi, saya mau jadi supervisor, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kamu harus planning. Masalahnya, menurut saya, adalah bukan di-planningnya, biasanya. Tapi, di margin ya. Margin itu kan, ibaratnya kayak, kita kasih ruang sisa, kalau planning kita tuh, nggak berjalan dengan lancar. Iya kan? jadinya misalnya, kayak udah tahun kedua, tapi karir gue stuck nih, gitu. Gue kayaknya, jadi manager, misalnya di tahun keempat deh. Nah, tadinya, ada, kamu punya, punya apa, punya, planning jadi manager, tiga tahun, jadinya empat tahun. Nah, selama itu ada di batas margin, kamu nggak apa-apa, menurut saya. Gitu. Masalahnya nih, sekarang, gitu ya, tadi pertanyaan kamu apa, sorry? Boleh tolong diulang? Enggak. Apakah memang, karir itu perlu di-planning, kalau misalnya, di-planning itu, kayak gimana sih, gitu ke-plannya? Biasanya, orang itu tuh, nggak fleksibel, ketika planning. Jadinya kayak, yaudah, kalau misalnya gue di-planning nih, misalnya kayak, kayak apa, kayak, oh iya, gue mau berkarir di, FMCG, misalnya. Nah, di tahun ketiga, gitu kan, ada yang nawarin, dari banking, opportunity-nya jadi lebih bagus. Nah, kadang-kadang, gitu kan ya, kita tuh, terlalu fix sama planning-nya, sama timing-nya, tapi kita nggak ngeliat, opportunity yang datang tuh, kayak gimana. Oh. Paham ya? Jadinya, jadinya kadang-kadang, itu yang bikin karir tuh, kaku, itu tuh yang bikin karir tuh, kayak, stuck. Contohnya saya, saya kerja, misalnya contohnya, 6,5 tahun di creative agency. Nah, terus di tahun ke-6, ada yang nawarin, gue jadi head of marketing, di startup. Kalau saya kaku, sama karir saya, gitu kan ya, saya nggak akan ambil itu perusahaan. Karena nggak sesuai, sama karir planning saya. Tapi, waktu itu saya lihat, kayaknya kok, core function-nya masih mirip. Kayaknya ini bisa memperluas, saya nih, kapasitas saya, kayaknya saya bisa ditambahin skill-nya, jadi edit value, dan lain-lain. Makanya aku ambil. Jadi kan tuh, karirnya, kita udah planning, tapi kita kasih margin, untuk kita tuh, kayak ada yang ngelakuin perubahan. Menurut saya, itu sih, seninya. Paham ya, semoga teman-teman. Oke. Jadi, tetap, harus ada tujuan, kalau bisa aku samsap ya, tetap harus ada target, tapi, tidak menutup kemungkinan, adanya, maybe, opportunity-opportunity baru, yang bisa kita ambil juga kali, gitu ya kan ya. Oke, oke. And, kalau misalnya pun, karir di planning gitu, apakah, targetnya itu harus selalu, you know, posisi gitu, atau bisa, misal, target, gaji sebulan gitu, for example. Atau bisa yang lain, begitu karir. Saya sih, selalu ngeliatnya, jangan jadiin nih, kayak misalnya nih ya, posisi, gaji, jabatan, itu kan indikator, kalau karir, tumbuh, ya gak? Jadinya, jangan jadiin itu, sebagai patokan, karena kalau kamu jadiin itu, sebagai patokan, wah, kasian banget, misalnya nih, tiga tahun gitu, belum jadi manager, stress, ya gak? Ya, tiga tahun, gajinya belum 20 juta, stress. Bener-bener. Makanya, saya sih, belajar, untuk, tidak menjadikan itu, tuh, sebagai patokan. Yang saya jadikan patokan, selalu adalah, sekarang misalnya kayak, oh, tiga tahun lagi nih, gitu kan, at least, gue pengen punya pengalaman ini, gue pengen udah punya, pernah manage orang seperti ini, ini karya-karya yang gue hasilkan, kayak gitu. Nah, itu kan akan membantu kamu, untuk lebih, gampang ya, planning karir kamu. Karena, balik lagi, jabatan, gaji, posisi, itu tuh semua bisa diatur. Oke. If, kita punya value yang, bisa kita over juga gitu, ya kan. Oke, oke. Dan Reweber, fase orang, ya beda-beda lah ya, maksudnya, ada yang keliatannya, lu, kayaknya, stagnan-stagnan aja, keliatannya, oh, gue kok disini-sini aja, gitu ya, dari tiga tahun ini, dari dua tahun ini. Tapi mungkin, kamu ya udah belajar banyak, gitu. Iya, betul. Jadi, gak bisa, dibandingin lah ya, dengan apa yang terjadi di luar sana, oh, temen gue udah buka, bisnis lah, atau temen gue sudah jadi manajer, temen gue sudah gini. Karena mungkin fasenya beda-beda, gitu. Iya, sepuluh. Tumpunya orang pun, berbeda-beda, apa yang kalian pelajari, apa yang kita lewatin, itu beda. Iya. Oke, nah, oke, nah ini tentang switching jobs ya, tentang pindah pekerjaan, ataupun planning karir. Nah, sekarang about switching karir nih, Kak. menurut karya nih, apa sih alasan orang-orang itu bisa, pindah karir gitu. Apakah, karena memang gak passionate aja nih, dengan kerjaannya, oh, gue kuliahnya marketing, kerja di marketing, tapi ternyata, gak sesuai ekspektasi gue, gue mau pindah lah. Mau ngekejar passion baru, karir baru, begitu. Padahal, sudah memiliki karir, dan juga pekerjaan nih. di karir sebelumnya, begitu. Sekarang, kenapa bisa orang pindah, atau switching karir, di tengah-tengah. Dia sudah meniti karir, begitu. mungkin ada opportunity yang lebih bagus kali, atau ada masalah yang kayak, misalnya nih contohnya, dia harus, dia kerja, terus kena stroke. Nah, dia dari yang kerjanya di kantoran, terus dia harus pindah karir, jadi pebisnis. It's okay juga, actually. Setiap alasan orang tuh, rata-rata, personal ya. Gitu. Jadinya ya, nggak ada alasan yang tetap. Ada juga yang bosan. Kayak saya, dari kerjain advertising mulu, bikin iklan mulu, bosan, pengen coba marketing, ya yaudah, pindah karir. Oke, oke, oke. And, what are the things gitu ya, yang harus dipertimbangkan gitu, saat akan switching karir? Padahal, mungkin, dianya merasa ini, bukan passion gue, tapi, di, bisa aja nih, sudah switching karir, juga bukan passion dia juga, maksudnya, takutnya making, maybe, decision yang kurang wise, begitu loh. gitu, jadi apa aja yang perlu dipertimbangkan, dari karyan? Kalau saya sih, satu ya, biasanya switching karir itu kan lebih bahaya ya, karena misalnya, gue dari marketer mau jadi DJ, atau mau jadi produk musik, biasanya kan harus mulai dari nol lagi, iya nggak? Kecuali bidangnya beririsan ya, misalnya kayak saya, advertising agency sama marketing, itu kan beririsan. Jadi, begitu pindah ya, ada skill-skill set yang bisa dipakai, gitu. Hat tuh, mesti pikirin, kalau misalnya kayak gue gagal, ini di karir yang baru, gue punya backup plan nggak? Backup plan kan bisa berupa financial, bisa berupa side business, bisa berupa investasi, kayak gitu. Misalnya contohnya, saya dari marketer mau jadi DJ, oh saya langsung mikir, kalau saya gagal, saya udah punya rumah, bisa dijual, saya bisa nyari kerja baru, koneksi saya banyak, terus saya, ya sama saya mungkin masih bisa nabung, karena saya ada 6 bulan cadangan, untuk saya bisa gagal nih. Masa dalam waktu jangka, waktu 6 bulan, saya nggak bisa cari kerjaan gitu, kayak gitu kan kira-kira. gitu. Oke, jadi memang harus dipertimbangkan juga ya, apakah saat lo switching karir itu, alasannya memang benar-benar sudah valid, bukan valid ya, memang sudah benar-benar dipertimbangkan, secara matang-matang, not just, you know, this is not my passion, ataupun, kalau misalnya pun bukan passion, harus dicari tahu, memang passion itu sebenarnya apa sih, apa yang kayak, gue nggak suka dari kerjaan gue sekarang gitu. Maybe, mungkin, perusahaannya kali, yang toxic, atau perusahaannya kali yang kurang oke, makanya lo nggak suka sama kerjaan sekarang, mungkin bisa jadi. Jadi, masih bisa dipertimbangkan dengan matang ya. Nah, lalu kalau memang nih, orang memang udah tekat banget nih, for switching karirnya, apa sih, kan dia harus mendalami skill-skill, yang diperlukan di karir yang baru, sembari bekerja ya kak, di karir yang lama, kecuali memang sudah memiliki tabungan yang gede gitu. Nah, tipsnya nih, dari karyan mendalami skill baru, di bidang yang baru juga, tetapi sambil menjalani pekerjaan, tetap sekarang karyan. Contohnya kayak gimana deh, aku nggak paham, misalnya pertanyaan diri mungkin boleh di. Oke, for example ya, kan karyan tadi dari advertising, pindah ke marketing ya? Oke, terus? Nah, for example, sekarang masih bekerja di advertising, of course, saat perpindahan transition itu, anda juga harus mempelajari skill-nya, si marketing tadi ya karyan ya. Iya, betul. And, how are you managing your time gitu loh, saat lo kerja di pekerjaan tetap, lo tetap harus belajar skill baru, di bidang yang baru gitu. Nah, kalau saya sih, simple ya, belajar itu kan nggak harus dari buku, tapi harus dari praktek. Nah, karena saya pindah kerja, dan saya harus mempraktekkan, jadinya saya belajar lebih cepat. tapi gitu kan, tapi jangan lupa, maksudnya gini, kita misalnya mau belajar tentang marketing, tapi kita nggak tahu nih, teori dasar marketingnya apa. Makanya kalau saya sih, satu, selain saya praktekin, saya banyak-banyak mendengar, dari orang yang mungkin di tim saya, yang lebih expert, segala macam, ya saya juga belajar, baca buku. Nah, ini yang kadang-kadang tuh orang suka malas, belajar basic skills. Gitu, misalnya nih contohnya, saya kemarin dari salah satu startup fintech, pindah ke media agency. Gitu. Terus di media agency, kita kan ngomonginnya soal TV placement, mau pasang iklan di TV, kayak gimana. Nah, itu saya orang baru. Saya susah banget ngerti, karena kan TV mesti ikut, hitung rating, siapa yang nonton, berapa banyak yang nonton, dan lain sebagainya. Makanya, saya duduk sama tim saya, saya pelajarin tuh istilah-istilahnya. Meskipun, gitu kan, saya setiap hari udah ngeliat, udah mendengar, konsepnya gak asing buat saya, tapi saya kalau gak tau pengertian dasarnya kan susah. Gitu, gitu kan. Makanya saran saya, selain dipraktekin, jangan males buat belajar basicnya. Gitu. Gitu sih. And, untuk belajar basic itu, there are so many sources ya, kadangnya. Banyak, di Google bisa, nanya, bisa, banyak, jangan males aja yang penting. Oke, jangan males aja. Jadi, yang penting ya, menyisihkan waktu lah ya, maksudnya adalah, while you are doing, maksudnya, pekerjaan sekarang, pekerjaan tab sekarang, tetap masih, untuk switching karir memang, need extra effort, karena, harus belajar hal baru, jadi mau gak mau, pastinya, nyisihin waktu. Sama juga kayak, menitih, menitih karir yang baru kali. For example, while you're working sekarang, pengen jadi konten kreator, maybe, like, Rian, for example ya, tetap harus, nyisihin waktu untuk, you know, reset content, upload konten nulis, belajar konten writing, bener gak sih, Karian? Yang, Karian lakukan sekarang, gitu. Makanya bisa, sekarang pun, have an established audience, itu karena, effort yang memang, gak, gak dikit, gitu ya. betul. Oke. By the way, teman-teman, kalau misalnya, pengen tanya, langsung request aja. Tadi ada yang request, tapi, waktu saya mau asisnya, udah hilang lagi nih, apakah hanya kepencet? I don't know. Dan, betul-betul teman-teman, yang pengen tanya, langsung request aja ya. jangan lupa guys, sekarang growth space, ini intermezzo dulu, sekarang growth space, udah ada survey nih ya, survey untuk live talking session, like, di twitter space, dan juga, seperti sesi saja di discord, jadi kalian bisa, langsung aja, isi, surveinya, di banner di atas nih, kalian bisa isi, apa yang kalian suka, di twitter space ini, mungkin, apa topik, selanjutnya yang pengen dibahas, bisa langsung jadi isi, jadi maybe, kita juga, bisa dapat insight ya, dari kalian, dan bisa, meng-improve, kali ya, twitter space-nya, growth space. Lalu, if you guys have, question, ya maybe, banyak banget, dan pengen, ada support system gitu ya, dari, untuk pertanyaan mengenai karir, mengenai self-development in general, bisa, gabung juga, di komunitasnya, growth space, di Kelurahan Suka Maju, di discord, ada juga, benarnya di atas, tinggal klik aja, karena akan secara otomatis, langsung, tergabung di, komunitas, Kelurahan Suka Maju, by growth space. Oke, kembali ke laptop nih, nah sekarang, karena gak ada yang tanya ya, maybe, this is last question ya, kalian, apa sih, yang pengen, kalian, sampein gitu ya, kepada teman-teman, yang maybe, want to, you know, menitih, switching career, menitih karir yang baru, dan juga, ingin, pindah pekerjaan begitu, tapi, takut nih kak, gue pengen, sebenarnya, gue tuh, seperti aku nih, sebenarnya, gue kan, marketing ya, dasarnya, tapi sekarang, gue juga, jadi community manager juga gitu loh, jadi, apa yang, maybe, kalian sampein, pada orang-orang yang maybe, takut, untuk, tidak kerjaan, ataupun, switching career, tapi, pengen banget nih, and doesn't know, what's the first step to take, Salon saya sih, satu, penyesalan itu, lebih, sakit, daripada, gagal, jaminya, kalau penyesalan saya, sekarang, dalam hidup adalah, saya gak mau ngerasa nyesal, makanya, ya coba aja sih, kalau misalnya, memang, kamu pengen, ada yang pengen dikejar, ya coba, itu yang pertama, tapi, yang lebih penting lagi, yang saya tadi bilang, adalah, know, your value, kamu mesti tahu, kamu tuh nyarinya apa, mau fokusnya di mana, mau fokusnya tuh belajar, dan, jangan sampai salah fokus, jangan fokusnya ke gaji, jangan fokusnya ke jabatan, jangan fokusnya ke jumlah anak buah, yang di manage, dan lain sebagainya, karena, ya balik lagi, yang saya bilang, itu semua tuh bisa datang sendiri, kalau kapasitas kamu tuh besar, kamu tuh bisa dipercaya, kamu tuh pintar, dan lain sebagainya, itu aja sih, sebenarnya saran saya, untuk yang, pengen career switching, oke, wih, keren-keren, tadi yang first message-nya, sangat-sangat mengenai, karena, ngerasain juga sih, maksudnya, aku, as a, you know, bahkan belum first graduate, tapi akan first graduate, itu, hati-hati banget, dalam, maybe, belajar, ataupun, choosing career gitu, jadi gue, ambil aja, apa yang disodorin, tapi gak berani nih, untuk belajar, atau meniti, hal yang baru, karena, very afraid lah, very afraid, and, kurang, banyak ya, effort yang gue kasih, jadi, emang bener banget, kalau misalnya, teman-teman, emang pengen, explore hal baru, pengen, pindah, dari kerjaan sekarang, atau pengen, bahkan switching career, dari, karir yang dimiliki, don't be afraid, bisa, pertama-tama, bisa explore dulu, maksudnya, bisa explore dulu, dan ada belajar dulu, dari hal-hal yang dasar, begitu, apakah memang, ini hal yang pengen, gue inginkan gitu, and of course, jangan lupa untuk, studying yourself, like, knowing your value, is very important, apa sih yang pengen gue kejar, di, mungkin ini agak deep, di hidup gitu, apa sih yang pengen, gue capai, begitu, apakah memang, gue, udah nyaman, dengan kerjaan sekarang, tapi apa yang bisa, maybe, gue improve gitu, in my spare time, begitu, apa yang bisa gue, apa yang membuat gue happy, begitu, jangan sampai, mungkin salah langkah, gak apa-apa, tapi jangan sampai, takut melangkah, wih, oke, thank you so much sekalian, and thank you, juga teman-teman sekarang, yang udah, yang tadi dengerin, dari awal sampai akhir, again, thank you so much, kalian udah bagi, banyak insightnya ya, ke teman-teman disini, sudah sering banget nih, kalian, bagi banyak banget, pelajaran-pelajaran, di Twitter Space, udah ada mixer ya, kalian sekarang, aku baru, tau nih, ada back soundnya sekarang, oke, and anyway guys, jangan lupa, tetap, join di, Twitter Space-nya, growth space, kita besok kamis, juga ada Twitter Space, ngebahas tentang, konten, dan juga storytelling, jangan lupa join, dan juga, selalu, pantengin, konten-konten, dari growth space, dan juga, jangan lupa, pantengin juga, konten-konten dari Karian, buat teman-teman, yang memang, pengen, belajar tentang karir, leadership, self-development, or life in general, banyak banget, pesan-pesan yang Karian kasih ya, di platform, sosmednya, jadi, jangan lupa untuk follow juga, Karian Duana, and thank you guys, for today, thank you banget, Karian again, and see you on our next Twitter Space, bye-bye. Thank you, bye-bye. Sampai jumpa